Bisnis sepeda bekas belum pernah semanis ini Sebelum trending istilah car free day, masih sedikit pengendara sepeda yang kita temui di jalan raya Marka khusus sepeda pun belum banyak yang mengaspal Di kota saya, Yogyakarta, jalanan akan disesaki oleh ribuan sepeda hanya di hari-hari tertentu saja Jumat pekan terakhir dan selasa wage contohnya Kini dapat kita saksikan sendiri, jumlah pengendara sepeda semakin merajalela Bahkan, saking banyaknya jumlah sepeda, saya mulai optimis Suatu saat mereka akan menggeser RX King dari singgah sana penguasa jalanan kota Pertinyi Inyi Kenapa mereka menggarasikan motor dan mobilnya? Awalnya, saya menduga mereka ramai-ramai membeli sepeda baru hanya demi mengikuti tren yang ada Namun, fakta di lapangan menyampaikan hal berbeda Tidak semua sepeda yang berkeliaran di jalanan adalah sepeda yang baru Kebanyakan justru malah sepeda bekas Beneran tuh Tidak ingin segedar termakan isu, saya pun bertandang ke salah satu pasar sepeda bekas di area Jogja Selatan Kebetulan, saya memiliki kenalan seorang pelaku bisnis jual beli sepeda bekas yang cukup mumpuni Beliau, panggil saja Tony, mengkonfirmasi kebenaran isu tersebut Penjualan sepeda bekas naik 3 hingga 5 kali lipat dari biasanya Tidak hanya yang beli, yang kesini untuk menjual sepedanya pun semakin banyak Ini benar-benar berkah di tengah pandemi Padahal, keuntungan dari jual beli sepeda bekas bisa mencapai 2 kali lipat atau lebih Sepeda bekas yang biasa dibanderol Rp150.000 sekarang ini bisa laku di atas Rp400.000 Menurut beliau, ini adalah fenomena yang biasa Apapun itu, jika memang sedang trennya pasti akan berpengaruh besar terhadap penjualan Nanti juga, kalau sudah tidak tren lagi, penjualan pasti anjlo Jualan baju koko menjelang lebaran misalnya Secara praktis, mungkin memang bisa dijelaskan semudah itu Namun, saya meyakini tren bersepeda belakangan ini lebih dari segedar gaya-gayaan Apalagi alasan klise seperti untuk menjaga kesehatan Ada faktor khusus yang menjadi penentu keputusan pembelian Dan faktor itu menurut saya adalah perlawanan sosial Rakyat tentu sudah jenuh dengan akrobat kata-kata para elit politik pemerintahan Yang terus-terusan menggaungkan pembatasan sosial Sedangkan perilaku mereka sendiri jauh dari apa yang disampaikan Pemerintah semestinya tahu bahwa sesuatu yang terus-terusan ditekan Pasti akan meledak di suatu hari kemudian Rakyat pun akhirnya butuh pelampiasan untuk menunjukkan perlawanan Jika biasanya kaum terpelajar menggelar demonstrasi di pusat kota Maka kali ini rakyat Indonesia garis UMK memilih untuk bersepeda Bersepeda tidak pernah serebel ini sebelumnya Bayangkan, di saat pemerintah meminta Anda untuk tetap di rumah Para pesepeda justru keluar rumah sejauh-jauhnya Menghisap aroma aspal sepuas-puas mereka Olahraga ini rasanya telah naik kelas menjadi bentuk perlawanan sosial kekinian Dapat juga dinobatkan sebagai salah satu perwujudan dari sikap balelo kepada aturan Namun dengan cara yang sehat dan elegan Di titik inilah pasar tercipta Dari luapan emosi berevolusi menjadi sebuah budaya Padahal membeli karena emosi adalah momen yang paling dinantikan oleh semua pengusaha Sekecil apapun usahanya itu Dan gaya hidup bersepeda akan menjamin kelangsungan usaha setidaknya Sampai budaya ini mulai terlupakan atau terganti Gimana? Yakin gak tertarik menekuni bisnis ini? Mumpung lagi ada manis-manisnya loh Memang masih ada masalah yang diperdebatkan Salah satunya adalah Para pesepeda ini selalu goes dalam kawanan Lantas, kawanan yang satu bertemu dengan kawanan yang lain dan menjadi kerumunan Sejatinya tidak ada yang salah dengan perkara kayuh-mengayuh pedal ini Tidak, jika semua masih dilakukan dengan cara yang baik dan benar Bentuk perlawanan sosial ini justru lebih menyehatkan daripada beradu badan dengan gas air mata dan peluru karet Namun apapun itu, kita tetap harus berpikir cerdas dengan tidak menciptakan kerumunan dan selalu menjaga kebersihan Bersepedalah sampai kemanapun kayuh kaki dan angin membawamu pergi Sejauh apapun itu, tidak akan jadi masalah Selama, tetap dilakukan dengan saling menjaga diri Salam, satu aspal